Hitam kayak gitu kak Untuk apa? Buat nge-pelet aku kak Farlows itu dia menuju ke arah mana? Farlows, monitor Farlows Ya udah lututnya aja ke aku pak, udah kita ikutin Farlows, Farlows Udah gak enak kak Assalamualaikum Mbah Yayi Assalamualaikum salam Udah gak enak kak Pasangan yang baik untuk gua Swarlalala 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 Freaky 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 Hei ya, what's up geng? Selamat datang kembali di Raka Marike Dan gue Conchita Kenawan Dikatakan FOTOS Sekarang kita ada di mana Conchita? Kita lagi ada di Ambarawan Shhhhhh 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 Klien kita kali ini namanya adalah Adit gengs Nah dari email yang gue dan komo terima Jujur pada saat itu emang ini jauh banget jarangnya dari posisinya kita Tapi karena emang kita pengen untuk ketemu sama Adit Untuk menyikapi email yang dikirim ke tim yang akan memutuskan TransTV Akhirnya kita emang mengarah ke posisi yang diberikan oleh Adit Jadi dia ngajakin kita ketemu untuk dimana? Gue juga gak tau nih Kesana, arahnya kesitu sih Ya disitu benteng dong Arahnya kesitu Mau ngapain itu benteng? Itu benteng Itu benteng Gak tau coba Far loss Far loss, monitor loss Monitor loss Oke yuk Ini Om Andre monitor Oke ini arah scene location yang dikasih sama klien Ngarahin gue harus ke kiri nih Sedangkan di kiri itu benteng bukan perumahan Bener gak? Bener gak? Oke yaudah kita coba aja kalau gitu Yaudah gue langsung menuju kesana ya Yang lain tetep Stand by di posisi masing-masing Kita langsung aja kesana untuk bisa ketemu sama dia guys Let's go guys Kita masuk ke dalam benteng William itu Dan yaudah itu benteng kosong guys Ini dimana? Ini posisinya tuh disini loh Iya tapi ini tuh emang benteng Dan benteng ini juga Setau gue ya Itu gak ada pintu-pintu yang sembarangan dibuka gitu aja orang bisa masuk Itu tuh enggak Ini pertigaan ini kalau gak kanan aja deh coba ke kanan aja Ini kemana nih Mo? Gak tau deh coba ke kanan aja kalau gitu Enggak ngomong Oh Dan pada saat ya kita udah mulai buntu kita lah Apakah emang bener dia ada disini atau enggak Kita dikagetkan dengan panggilan lari orang Lu? Hai Lu ngapain ngajakin kita ketemuan di tempat kayak gini? Hai 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 Cita Oke Kak ngapain lu ngajakin kita ketemuan di tempat kayak gini? Gue bingung banget dan gue susah banget gue nyariin lu dari tadi Iya Jadi gini Aku punya cewek Namanya Myrna Dan aku udah jalan sekitar 6 bulan Tapi akhir-akhir ini tuh aku ngerasa ada yang aneh kak Anehnya? Sebenernya tuh aku Aku tuh gak suka sama dia Tapi Kayak ada dorongan gitu untuk aku selalu ketemu sama dia Dorongan itu maksudnya dari lingkungan sekitar lo Atau dari temen-temen lo Atau dari Dari aku sendiri Iya Iya berarti lo langsung sama dia Jujur agak-agak bingung ya Karena kan Kalo lu gak sayang dan gak cinta sama pacarnya Lu ya ngapain lu terus ngejain hubungan sama dia Dia bilang gue Jadi kayaknya sih dia pake ilmu-ilmu hitam kayak gitu kak Sebenernya Untuk apa? Buat ngepelet aku kak Kayaknya Kok lu GR banget Lu berasa dipelet sama pacar lu sendiri Kan lu yang jadiin dia pacar lu Ya wajar dong kalo sekarang lu kangen sama dia Lu pengen ketemu sama dia Iya kak Tapi aku tuh gak suka sama dia kak Jadi lu gak sayang sama dia Dan lu gak suka sama dia Tapi lu udah ngejain hubungan ini Ya dengan beberapa lama seperti itu? Enggak Sama sekali gak Iya terus yang bikin lu jadinya masih berhubungan sama dia selama ini itu apa? Nah Nah jadi aku gak tau kak Rasanya itu aku masih Pengen ketemu terus sama dia kak Sampai sekarang? Sampai sekarang Enggak tapi gue masih gak bisa percaya gitu Apa alasan lu tiba-tiba merasa lu dipelet? Buktinya apa? Lu pernah nge... Ini lu kenapa? Lu kenapa? Itu menurut gue aneh dan gak masuk akal Tapi dia mencoba untuk ngeyakinin kita Dan dia bilang Gak eh Lu bisa ngomong yang bener dulu gak sama kita? Lu gangguan apa nih? Oke kak jadi kayak Aku kayak ada dorongan kak Untuk ketemu sama dia kak Aku pengen ketemu dia sekarang kak Lu mau ketemu sama dia Lu mau ketemu sama dia Tapi tadi maksudnya korelasinya sama lu pusing-pusing apaan? Gak tau kak Kayak kepala kayak pusing gitu Lu selalu ngerasa kayak gitu Tiap kali lu pengen ketemu sama dia Iya Jujur gue ngerasa aneh banget sih geng Di tahun 2017 Ada seorang cowok minta tolong sama tim Katakan Putus Dengan alasan dia dipelet sama seorang cewek Gua gak tau gua percaya atau gak sama lu Tapi dari apa yang lu bilang tadi sama kita Kalau ada sesuatu yang pengen untuk ngedorong lu ketemuan sama dia Yaudah bagus ikutin Ikutin dorongan itu Biar kita pun juga akan ngeliat nantinya bagaimana dia ke lu Maka emang benar dianya ini mau melet lu atau engga gitu lah Ya Ya Hal-hal yang kayak gitu ya Mau gak mau atau ada atau gak ada ya tetep Ya harus bisa kita percaya juga gitu Ya emang cewek lu Itu orangnya kayak gimana sih Maksudnya kok bisa lu merasa dia melet lu Apakah dia orangnya agresif Atau dia udah ngejar-ngejar lu dari lama Apa yang bikin lu ngerasa lu udah gak bisa lagi nih ngelanjutin hubungan sama dia Oke Jadi Aku punya temen juga nih Dia Dia bisa untuk ngeliat Hal-hal yang itu kak Jadi dia bilang juga Kalau aku tuh sebenernya udah dipelet lama sama dia Ya berarti lu cuma dengerin omongan temen lu doang dong Terus sekarang kita kutus Lu kemakan omongan temen lu kali Makanya dia sudah sugesti Dia ada dimana sekarang? Dia posisinya sedut Sekarang lagi terbiak Oke yaudah kita langsung aja ke sana Untuk ngeliat si ceweknya Seperti apa yang kita juga kadang liat Ya bagaimana reaksinya lu pada saat lu ketemu sama dia Apakah emang lu gak bisa ngomong-ngomong apa-apa Ya Masih pusing gak? Bikit Tapi aku masih kuat kok Jangan manja lu jadi cowok Akhirnya disitu kita langsung membawa dia masuk ke mobil kita Dan dia mengarahkan kita Ketempat kerjanya Mirna Ketempat kerjanya Ketempat kerjanya Ketempat kerjanya Ya udah lu harus lawan itu Gua pengen ngeliat bagaimana reaksinya Lu ketemu sama dia Itu intinya Kalau emang lu cowok Lu sampaikan ke dia apa yang ada dalam perasaan lu Tapi bukan berarti lu jadi marah-marah juga ke dia ya Apapun yang lu rasa gak nyaman Lu sampaikan aja secara baik-baik Ya udah sekarang dia kira-kira ada gak nih Di restoran ini Lu gitu hari Lu gitu hari Lu gitu ya Oke Farlos ini Kalian kita bakal turun dari mobil Buat ketemu tak kiri kita Farlos Kalau kita mau kita pantau Kalau kita pantau Masih bisa mau kamera turun Dia turun dari mobil Tim pun langsung juga turun dari mobil masing-masing Dan berusaha untuk mengambil gambar yang habis Hai sayang Kok kamu kesini sih? Yuk ikut aku yuk Duduk aja disitu Ayo sini kamu kok Jalannya gini sih kamu tuh Nah gitu lu deh Sini Tunggu lu liat gak Tata apanya aja kosong gitu loh Dan dia gak bisa ngomong apa-apa Ya dia kenapa gak nyamain apa yang tadi dia bilang ke kita sih? Dia gak bisa Dia gak bisa Dia gak bisa Cuma ini tuh gak masuk akal banget mu Emang gak masuk ke akal Tapi itu emang benda terjadi gitu loh Kamu tuh kenapa? Kamu kalo sakit Ada apa sih Gita sama aku Jalan di rumah aja kayak gini Aku gak suka kalo kamu kayak gini Aneh aja gitu Ini rumah kanan sama kanan Hei Sayang Kamu kenapa sih? Gak apa-apa Seriusan Yaudah nanti kamu sampe rumah Jangan lupa ya kamu makan yang banyak Istriat yang banyak Beli obat kek atau apa Koknya aku gak mau deh liat kamu Gim-gim aneh kayak gini Cuma nganggup-nganggup doang Dan gak berani untuk ngomong apa-apa Dan gak berani untuk ngelakuin apa-apa Tapi selesai kalo gue ngeliat sih Nyirnanya tuh kayak emang care banget sama dia Gue dan kamu bingung banget Kayak apa sih sebenernya yang ada dalam pikirannya Adit Sampai dia bisa berubah banget kayak gini Udah kalo kamu cuma kangen sama aku Kan bisa ketemu tinggal ketemu lah Gak perlu kamu kayak Kayak tiba-tiba kayak gini Udah Aku masih banyak kerjaan Aku tinggal dulu ya Udah sayang Sampai kamu Hei Udah ceweknya bilang ya gue lagi sibuk kerja gitu Udah udah cuma begitu doang Apa soal hubungannya dia? Udah dia langsung masuk lagi ke mobil Dan kasih kita penjelasan Kenapa lu tiba-tiba Merubah skenario yang udah kita desain sama-sama Lu gimana sih tadi lu bilang Lu nyampein sama pacar lu Apa yang lu ngerasa gak serah Kenapa lu gak ngomong apa-apa tadi disitu? Aku gak tau lu gak Aku gak bisa ngomong apa-apa disitu Ya ini kan Lu udah bilang Kenapa sih? Emang lu gak tau Apa aja yang lu lakuin tadi disitu? Enggak Enggak Tapi ini aneh banget Lu tuh tadi sama U Enggak menyampaikan apa-apa yang lu Keluhkan gitu lu sama dia Katanya lu mau ngomong sama dia Katanya lu mau jujur terbuka sama dia Tapi lu gak melakukan hal itu Gua tau kenapa sih Gua jadi takut sendiri Ini bahaya Ini bahaya Kalau Tadi gua ngomong gitu loh Kalau kita mikirin ini secara logika Ya ini gak masuk di akal Tapi emang ada perubahan emosinya lu tadi Perasaan lu ada di dalam mobil Dan lu tadi ketemu sama ceknya lu disitu Udah perasaan lu masuk lagi disini Lu bilang lu gak inget apa-apa Itu aneh Oke? Iya kak Tapi beneran kak Begitu aku jalan ke arah sana Terus ketemu dia Aku mulut gue langsung Gak bisa ngomong kak Kenapa? Kenapa lu gak mencoba untuk ngelawan itu gitu loh Lu bilang tadi Lu punya agama gak? Iya Terus kenapa lu gak pake agamanya lu Untuk ngelawan itu semua Kalau emang Ya kayaknya pikirannya lu Ya terkunci Dan lu gak bisa untuk ngelawan apa-apa Mau gini deh Mau kita tuh gak pernah ada di situasi ini sebelumnya ya Jadi kita juga gak tau nih gimana buat ngadepinnya Masalahnya tadi gue ngeliat Lu tuh beda banget Pemikiran gue membantah segala kata-kata yang keluar dari mulutnya Adit Tapi di satu sisi gue dan kamu memang ngeliat langsung sih gengs Gimana Adit gak bisa berkutik saat dia ketemu sama Mirna Nah ini lu tau gak kalau dia ini selesai kerja jam berapa? Atau beri kerja jam berapa? Oke jadi Biasanya kalau pas dia makan siang Dia itu pergi ke dukunnya kak Jadi bener-bener lu jadi dia ini emang ritual Dia itu emang sering pergi ke dukun Yes Dan tujuannya itu nantinya adalah untuk ya bikin lu jadi orang seperti ini di hadapan dia Betul Ya Gue bingung, gue bingung banget sama saya Oke farlos, monitor, farlos, monitor, los Kendaraan kita disiap Farlos, farlos, dia keluar farlos, monitor, farlos, monitor Oke yuk, semuanya langsung buk, 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 buk Kalau lu mau minta tolong sama kita Kita harus penyelidiki dulu tentang laporan yang lu kirim ke kita gitu Kita gak mungkin tuh langsung percaya aja Gak lama Mirna ini emang Nyampai di sebuah rumah pada saat itu Dan Farlos, farlos, farlos Ada yang ngikutin gak disitu? Farlos, monitor, farlos Ya itu rumahnya disana gitu Tapi dia malah ke kiri situ Ke apa, ke arah-arah kebun itu gitu loh Farlos itu dia menuju ke arah mana? Farlos, monitor, farlos Dimasuk ke arah Area pemakaman ini loh Di belakang situ kayak ada kuburannya ya kak? Berarti ritualnya itu kekuburan di dalam kebun itu Iya Jadi sekarang dia lagi kekuburan Farlos, farlos Kita coba buat intai masuk ke situ Farlos Udah kita turun aja Jangan gak Udah gak apa-apa Udah gak apa-apa Udah gak apa-apa Udah bisa ikutin Farlos, farlos Kak Aduh lu kulungan gak ikutin Udah udah Kak Assalaikm mbah Yayi Terima kasih telah menonton!